Beginilah luapan kegembiraan Denny Cagnan usai dinyatakan sah oleh penghulu jadi suami Bella Bonita. Musisi Denny Cagnan sumringah sekali usai membacakan ijab kobul dalam akad nikahnya. Iya, Denny Cagnan akhirnya resmi menjadi suami Bella Bonita. Denny Cagnan yang mengenakan busana pengantin berwarna putih itu langsung mengebrak meja. Lalu, ia pun berdiri dan berlari ke arah tamu undangan. Pesta pernikahan Denny Cagnan dan Bella Bonita digelar di sebuah hotel di kawasan Madiun, Jawa Timur, Jumat 7 Juli 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Melansir video unggahan akun Instagram at Kambing Garis Bawah Guling Garis Bawah Ajib, Denny Cagnan membacakan ijab kobul dengan bahasa Jawa. Denny Cagnan pun memberikan mas kawin kepada Bella Bonita berupa 12 gram perhiasan emas dan 12 ribu rial. Menariknya, dalam video tersebut, Denny Cagnan terlihat kegirangan ketika bacaan ijab kobulnya dianggap sah oleh wali nikah dan penghulu. Setelah berlari, Denny Cagnan pun terlihat melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo, sebagai bentuk ekspresi bahagianya yang sudah resmi menjadi suami Bella Bonita. Denny Cagnan dan Bella Bonita mengusung adat Jawa dalam acara akad nikahnya. Mereka pun menyebar 150 undangan kepada keluarga, kerabat, dan sahabat. Dianggap pasangan yang cocok melihat siaran langsung dari Youtube Tribun Jateng, terlihat ratusan tamu undangan menghadiri pernikahan Denny Cagnan dan Bella Bonita. Dimas dan Didit, sahabat dan juga kerabat Denny Cagnan menyampaikan kalau sang musisi menyebar ratusan undangan dalam pernikahannya. Pedangdut Denny Cagnan melamar penyanyi sekaligus selebgram cantik Bella Bonita. Denny Cagnan membagikan kabar lamarannya itu melalui akun media sosialnya, Kamis, tanggal 6 Juli tahun 2023, malam. Ada sekitar 150 undangan yang disebar oleh Denny dan Bella, kata Dimas dikutip dari Youtube Tribun Jateng, Jumat malam. Dimas mengikuti kisah asmara Denny selama ini, hingga akhirnya memutuskan untuk menikahi Bella Bonita. Dimas mengakui tak pernah tahu di mana hati Denny berlabuh, sebab, sebelum menikahi Bella, Denny sempat berpacaran dengan Happy Asmara lebih dari setahun. Kalau urusan hati Mas Denny kami enggak pernah tahu dan enggak pernah ikut-ikut, jadi ibaratnya Mas Denny milih siapa kita enggak tahu, ucap Dimas. Sementara itu, Didit merasa Denny Cagnan tak salah pilih pasangan. Ia menganggap langkah Denny menjadikan Bella Bonita adalah hal yang tepat. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!